Setelah dua kali tertunda, pemerintah akan umumkan penyesuaian alias kenaikan tarif ojek online Rabu ini, Adam. Ini nih tasnya ya, siap-siap pulang pergi naik ojol, terus pesan bakaran via ojol, sampai beli online dikirim ojol, tekor. Iya, pasti ongkosnya nambah itu ya. Bener sih, di satu sisi biaya operasional abang ojol ini pasti naik, pas yang naikkan BBM. Tapi di sisi lain ya, penumpangnya ini siap-siap rogoh koceknya nih lebih dalam pasti. Nah itu kan juga menurut Tasha ya, gimana kalau menurut good people lainnya nih? Nah kita ikutan kepo bareng sama agen kesayangan Fakta 62, Pak Kepo. Mak, ayo kita kepo mak. Waduh, tarif ojol nih mau naik good people, ya emang sih masih ditunda, tapi kan banyak kebutuhan nih emak, semua harga naik nih emak jadi pusing nih. Tapi ini nih, yang pusing nih emak sendiri atau emak bapak di luar sana ikutan pusing ya? Emak kok jadi kepo ya ini ya? Yuk, yaudah cek aja di lapangan. Oke, kita langsung kepoin. Permisi, mau nanya boleh ya mas ya? Ini kan tarif ojol nih mau naik nih. Menurut mas nih gimana nih sebagai pengguna ojol nih setuju apa enggak nih? Gini ya, kalau dari saya pribadi itu kurang setuju ya kenapa. Karena kalau satu sisi dinaikan harusnya faktor pendukungnya didaikin juga kayak misalnya gaji. Jadi enggak sebanding aja gitu kalau ojolnya naik tapi yang pendukungnya enggak naik itu naik gitu. Kalau tarifnya naik gimana tuh? Jangan deh. Kenapa tuh? Iya, kan buat karyawan lumayan ya gitu kalau sampai naik. Kalau menurut saya kalau itu enggak setuju sih. Iya, karena saya deket. Tiap hari deket gitu maksudnya naik gitu. Soalnya dua kali naik. Cuma jaraknya enggak jauh gitu. Gantian emak dengerin nih, curhatan hati bapak-bapak ojol. Cepat naik dah. Kalau misalkan emang ini harus benar-benar naik lah sekarang. Sayuran, daging udah naik nih. Telur, apalagi telur nih. Makin parah ini telur, masa 30 ribu sekilo gitu. Pendapat saya mah yang penting dibicarakan antara pihak dari aplikasi dan pemerintah. Biar tidak ada pemontongan sangat besar gitu aja. Kalau andai kata apa, tarif ojol nggak naik ya berat banget bagi kita. Soalnya kan apa, kayak kebutuhan yang lainnya dapat naik semua. Sedangkan tarif kita masih kayak dulu-dulu aja. Nah, kalau beneran tarif ojol jadi naik, emak jadi kepo. Akan dampaknya nih, good people. Nah, untuk menjawab kekepoan emak nih. Emak mau tanya langsung sama pakarnya. Permisi. Kepo ya? Iya nih, Pak. Iya. Emak kepo nih, Pak. Pengen tahu soal kebijakan tarif ojol ini lho, Pak. Kenapa? Ini kalau beneran naik, dampaknya tuh apa sih, Pak? Kalau naik setinggi itu tuh, Pak? Tentu saja konsumen akan membayar lebih mahal. Itu sudah pastikan. Tapi kan ojol itu kan bukan kebutuhan vital. Masih ada angkutan umum. Jadi kalau di Jakarta, sebetulnya sih tidak terlalu merisaukan. Karena masih ada angkutan umum yang cukup nyaman. Tapi kalau kota-kota lain yang tidak ada angkutan umumnya, memang sedikit repot. Tapi kalau win-win solution-nya apa nih, Pak? Kebijakan seperti apa sih yang harusnya dikeluarkan pemerintah nih biar sama-sama menang nih ibu-ibu kayak emak ini nggak pusing nih dengan tarif yang tinggi nih, Pak? Ya, sebetulnya kuncinya dari aplikator. Misalnya aplikator itu mau ngalah, menurunkan potongan dari 20 persen, ya udahlah, saya motong cukup 10 persen. Udah, selesai. Nggak perlu naik. Dan orderan akan tetap meningkat, kesejahteraan pengemudi juga akan terjaga. Jadi, intinya di aplikatornya. Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak, penjelasannya. Mak Kepo pamit dulu ya, Pak, ya? Oke, terima kasih. Makasih, Bapak. Oke, sama-sama. Nah, Mak juga Kepo nih. Pengen tahu dari Kementerian Perhubungan. Ini kira-kira jadi naik apa? Enggak sih tarifnya. Di mana sih, Ibu? Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk menunda pemberlakuan penyesuaian tarif baru ojek online atau OJOL. Penundaan ini kami lakukan setelah melihat situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini ya. Kita tahu banyak terjadi kenaikan harga, bahan pokok, kebutuhan masyarakat, dan hal-hal lain yang membuat kami perlu mempertimbangkan kembali penerapan dari ketentuan ini. Oh, gitu. Makasih ya, Bu. Nah, Good People udah kepoin faktanya kan. Emang ya semua harganya lagi naik. Kitanya nih yang harus pintar adaptasi. Kayak emak gini nih. Ah, emak kepo. Nyambi jadi OJOL. Udah ya, mau menarik dulu. Pantengin fakta plus 62. Dadah. Asri Sapti, Eki Rizki melaporkan untuk NET.